Halo apa kabar teman-teman YouTube dan rekan-rekan seller semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Gibran Store Kali ini Gibran Store akan membahas bagaimana cara menentukan ya Cara menentukan, bagaimana cara menentukan besarnya harga jual di Lazada Tentunya harga jual ini diarahkan agar tidak berugi Jangan sampai produk kita sudah trafficnya bagus, penjualannya bagus Pas kita hitung-hitungan ternyata minus alias boncos Itu banyak sekali terjadi pada teman-teman kita ya Karena tidak sedikit juga yang sering-sering ke saya juga seperti itu Apalagi itu penjual-penjual baru juga akhirnya Masih bingung itu menentukan berapa sih seharusnya kita menentukan harga jualnya dari modal Berapa nge-up dari harga modalnya biar kita ngerugi Jadi begini ya teman-teman, kalau menurut saya sebelum kita menentukan harga jual kita di Lazada ya Sebelumnya kita pilih dollar perhatikan dulu sekiranya fitur-fitur apa saja yang bakalan kita gunakan Karena untuk fitur-fitur yang sekarang ada itu tidak lagi gratis atau free Jadi untuk seller sudah dibebankan biaya Jadi langkah baiknya kita pilih dulu fitur-fitur mana yang sekiranya relevan untuk kita gunakan agar traffic dan penjualan kita naik Sekaligus kita menghitung costnya Terus yang kedua baru kita menentukan berapa banyak atau berapa persen keuntungan yang bakalan kita mau atau kita inginkan ya Setelah itu baru kita bisa menentukan Oke ya untuk bagaimana kita mengetahui fitur-fitur apa yang bakalan kita gunakan berapa persen Karena saya yakin teman-teman kita juga belum banyak yang tahu ya Berapa sih berapa banyak untuk potongan atau biaya yang dibebankan seller dari tiap-tiap fitur yang sudah disediakan Oke kita langsung saja Oke ya untuk biasanya yang relevan kita gunakan atau fitur-fitur yang biasa kita gunakan Yaitu Voucher ya Nah untuk voucher sendiri biasanya Banyak digunakan oleh seller-seller karena sangat bagus sekali untuk menarik peminat dari pembeli Sekaligus meningkatkan traffic ya Dan untuk voucher-voucher sendiri Jadi di lasada itu dikenakan biaya sekitar 1,23 persen kita bisa cek di bagian keuangan ya Nah disini kita lihat Biaya voucher Sekitar 1.500 ya potongan yaitu dari Dari transaksi sebesar Untuk produk Disini kita bisa lihat Tomset penjualan yaitu 133.650 Dan kita digunakan biaya promosi voucher yaitu sekitar 1.500 Jadi sekitar 1,23 persen ya Untuk vouchernya sendiri Dan kemudian biasanya menggunakan flexi combo juga Dan untuk flexi combo kita cek Disini Dengan Omset penjualan atau produk yang kita jual yaitu sekitar harga 119.000 Dengan produk yang kita jual sekitar 119.000 Dikenakan biaya sekitar 2.380 Kalau saya kalkulasi hitung-hitung itu sekitar dikonversinya itu menjadi sekitar 2 persenan Dan untuk flexi combo ya Terus yang ketiga Yaitu biasanya orang menggunakan program gratis ongkir ya Karena Ini sangat bagus sekali untuk menongkrak penjualan sekaligus meningkatkan trafik Dan untuk free shipping sendiri Disini kan sudah ada penjelasannya Saya sudah sempat membuatkan videonya ya Ada pembahasannya sendiri Disini yaitu untuk Lazada Untuk Lazada Mall 2.5% Dan untuk penjualan Lazada yaitu sekitar 3.5% Nah itu dia Jadi kita sudah menggunakan flexi combo Pocher Dan free shipping Oke selanjutnya Oke selanjutnya Untuk biaya yang lain ya Biaya yang lain yaitu payment fee ya Untuk payment fee sendiri Itu di Lazada itu Dikenakan biaya sekitar 1.79% Dan yang lainnya Dan yang lainnya seperti ketika kita lagi ada program ya Promo biasanya kan disitu juga ada Dengan potongan 1 sampai 2.5% juga tuh Dengan bonus dadakan itu Biasanya seperti itu ya Nah itu juga harus perlu dikalkulasi ya Jadi untuk fitur sendiri itu Yang kita gunakan Kita kalkulasi ya Dari payment fee 1.79% Terus flexi nya Flexi combo ya 2% Biaya voucher sekitar 1.23% Dan free shipping nya 3.5% Ini kalau di total itu sekitar 8.52% Jadi kesimpulannya Di saat kita menentukan harga jualnya Yaitu harga pokok Plus Biaya Fitur dan lain-lain Sebesar 11.5% Plus profit yang mau kita ambil Misalkan kita ambil 10 atau 15% Maka Disitu akan kita Simpulkan Maka disitu lah Bisa kita tentukan harga jualnya Dan disitu Saya jamin tidak akan rugi Oke ya Kurang lebih seperti itu ya Perhitungannya Oke demikian ya Untuk sharing-sharing kali ini Semoga bermanfaat Mohon maaf Apabila Dalam menyampaikan narasi Banyak kekurangan Dan masih banyak keliruannya Mohon dikoreksi juga Silahkan komen Apabila ada Hal-hal yang sekiranya kurang tepat Dan bantu juga Channel saya akan lebih berkembang ya Dengan cara subscribe Like dan share Agar teman-teman yang lainnya juga Bisa mengikuti sharing-sharing dari saya Semoga Sekali lagi Semoga bermanfaat Terima kasih Salam sehat selalu Tetap semangat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati